Sorotan lainnya saudara, Polda Jawa Timur menetapkan Saman Hudi Anwar sebagai tersangka dalam kasus perampokan rumah dinasu Wali Kota Blitar. Saat ini Saman Hudi Anwar mendekam di dalam lapas Sidoarjo. Menurut Kapolres Blitar Kota, AKBPR Gowiono, mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar terbukti sebagai otak dari perampokan rumah dinasu yang ditempati oleh Santoso. Menurut rencana, Senin hari ini Polda Jawa Timur akan merilif motif Saman Hudi Anwar yang terlibat perampokan. Sementara itu, pengamanan di rumah dinasu Wali Kota Blitar kini diperketat. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terjadinya tindakan yang tidak diinginkan dari pendukung Saman Hudi Anwar. Bapak Esa sendiri yang kami dapatkan informasi terakhir, beliau sekarang sementara diamankan di Sidoarjo di Rutan, sembari mengikuti proses periksaan, dan tentunya kegiatan tersebut dilaksanakan di Purda Jati. Terkait detail teknisnya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Terkait tentang apakah motif dan sebagainya, itu tentunya menjadi ranah dari penyidik. Yang pasti kami sampaikan saat ini beliau dalam kondisi yang baik, dan kita serahkan semuanya kepada penyidik. Meski ditetapkan sebagai tersangka otak perampokan rumah dinasu Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar mengelak semua tuduhan terhadap dirinya. Saman Hudi mengaku tidak pernah memberikan informasi apapun terhadap pelaku perampokan sebagai petugas kebersihan masjid di dalam lapas yang bernama MJ. Melalui kuasa hukumnya, Saman Hudi akan mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Blitar. Langkah ini akan ditempuh Saman Hudi Anwar untuk membatalkan penetapan tersangka terhadap dirinya. Jadi sejak dilapas tidak ada pembicaraan mengenai apa yang disampaikan oleh saudara MJ itu, keterangan yang dia buat diberikan kepada penyidik selaku tersangka itu tidak benar semua. Usai bebas dari penjara selama tiga bulan akibat kasus suap, mantan wali kota Blitar, Saman Hudi Anwar, sesumbar ingin balas dendam terhadap oknum politik yang dinilai menzolimi dirinya. Bahkan di hadapan pendukungnya, Saman Hudi menyebut bahwa di kota Blitar terjadi perampokan kekuasaan. Berdasarkan rekam jejaknya, Saman Hudi pernah meminta Santoso menjadi wakil bupati dari anak Saman Hudi yang maju sebagai calon wali kota. Tetapi Santoso lebih memilih untuk maju sendiri sebagai calon wali kota. Sementara wali kota Blitar Santoso tak menduga bahwa otak perampokan di rumah dinasnya adalah mantan wali kota Blitar sekaligus senior di partainya. Hingga saat ini polisi masih mencari motif Saman Hudi, sebagai otak perampokan rumah dinas wali kota Blitar.